Intro Penjarakan wajib pajak nakal dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Hestu Yoga, Direktur dari Ditjen Pajak, Pak Hestu. Ini tadi ada Pak Marolov dari Jakarta yang mempertanyakan soal teks amnesti. Saya khawatir sebetulnya banyak warga yang pengen ikut teks amnesti, tapi mungkin karena beberapa hal itu menjadi kendala bagi dia untuk ke sana. Nah, kayak Pak Marolov tadi soal, apa namanya, landasan soal SPT terakhir yang 2015 yang dia tidak punya filenya. Nah, ini gimana? Ya, jadi sebenarnya itu bisa dimintakan ke KPP tempat Pak Marolov terdaftar, datang saja ke sana, minta dicetakkan kembali. Apalagi kalau ini dulunya waktu memasukkan SPT 2015 itu by e-filing, itu sebenarnya bisa dibuka sendiri sepanjang ada EFIN-nya Pak Marolov pasti punya. Karena ada EFIN itu, itu password untuk membuka ataupun menyampaikan SPT. Itu bisa dibuka, nanti di website kami ada aplikasinya untuk melihat SPT-nya dia sendiri dengan password EFIN tadi, sehingga nanti bisa dilihat SPT-nya seperti apa. Tapi kalau selama ini menyampaikannya melalui post, bisa datang ke KPP untuk di-check. Karena tadi Pak Marolov bilang filenya sudah tidak ada, datang saja ke KPP tempat terdaftar untuk dicarikan lagi datanya tadi. Oke. Pak Hestu, ini menarik soal wajib pajak nakal. Karena kita bicara soal bagaimana dalam tanda kutip, bukan menghukum ya, tapi sebetulnya memaksa wajib pajak untuk membayar hutangnya. Nah, sebelum adanya tax amnesty, catatan di jen pajak itu berapa banyak WP yang ada dalam hitungan persen kah atau mungkin bisa dihitung dengan jari sebetulnya wajib pajak nakal itu? Nah gini, mungkin secara total, nah kita melihatnya yang kalau konteksnya wajib pajak nakal yang kemudian dilakukan gejling, kita bicara itu sebenarnya penunggak pajak. Penunggak pajak, oke. Penunggak pajak itu adalah wajib pajak yang sudah diperiksa, kemudian terbit SKP, surat ketetapan pajaknya, dan wajib pajak entah sudah atau tidak melakukan upaya hukum termasuk keberatan dan banding, tetapi itu sudah inkrah. Oke. Kalau misalnya banding sudah ditolak oleh pengadilan pajak, atau kalau dia nggak melakukan ya kemudian menjadi inkrah kan gitu ya, sehingga pilihannya hanya membayar. Nah inilah yang mungkin biasanya bahasa kasarnya pengempelang pajak. Oke. Nah disitulah secara nasional, tunggakan pajak itu tahun lalu ketika kita memulai amnesti itu sekitar 90 triliun. 90 triliun, tunggakan ya? Tunggakan pajak. Itu dari berapa banyak WP itu, Pak? Nah kalau jumlah WP-nya banyak sekali, ratusan ribu, karena ini dari seluruh Indonesia, yang jumlahnya pun variatif, ada yang kecil, ada yang sampai bahkan even triliun gitu, satu wajib pajak begitu. Oke. Nah inilah yang kemudian kita tindaklanjuti, termasuk sampai dengan dilakukan penyandaraan tadi. Nah, bagi mereka yang sudah inkrah, artinya kan tidak bisa mengikuti teks amnesti kan? Bisa. Atau tetap bisa? Bisa. Tetap bisa? Bisa. Nah, hasilnya gimana? Apakah mereka terus mengikuti teks amnesti ini atau? Banyak sekali. Jadi memang amnesti pajak ini kesempatan bagi para penunggak pajak tadi ya, yang sudah inkrah, maupun yang belum. Bisa saja dia sedang lakukan banding, tapi cabut saja bandingnya kemudian ikut amnesti. Oke. Kenapa? Karena teks amnesti memberikan penawaran yang sangat bagus bagi penunggak pajak tadi, yang punya SKP. Karena cukup membayar pokok pajak terhutang yang ada di dalam SKP. Oke. Sangsi yang ada di SKP, bunga dendanya nggak usah dibayar. Meskipun itu sudah ini, dalam proses apa namanya, pengadilan pajak seperti itu? Iya, kalau di pengadilan pajak cabut saja dia. Oke. Kemudian yang sudah inkrah pun cukup membayar pokok pajaknya saja. Bunga-bunga sangsi yang ada di SKP dan nanti bunga penagihan pun tidak perlu dibayar. Oke. Membayar pokok pajaknya saja, ikut amnesti pajak, selesai permasalahan, tunggakan pajak dia. Oke. Nah, tunggakan yang 90 triliun ini Pak Hestu, selama 9 bulan terakhir ya. Tekst amnesti ini, apakah ini sudah dilunasi semua oleh para WP atau? Memang belum, tetapi memang ada progres yang cukup menarik bahwa 9 bulan tek amnesti ini ada sekitar, dalam jadatan kami ada sekitar 8-9 triliun membayar pokok. Oke. Karena dia mau ikut amnesti. Oke. Nah, kalau ditambahkan dengan sanksi bunga-bunganya mungkin 2 kalinya ya. Oke. 11 triliunan sekitar, atau hampir 20 triliun dari 90 triliun itu yang akhirnya lunas karena wajib pajaknya memanfaatkan tek amnesti. Dan ini masih berjalan terus, seperti juga tipikal tadi saya katakan, dari hari ke hari ini yang membayar tunggakan pajak ini juga semakin banyak. Semakin banyak. Waktunya juga mendekati akhir gitu. Oke. Nah, ini kan menarik sebetulnya. Ketika sebetulnya sudah ada perhitungan, apa namun, pemeriksaan, sudah ada SKP dan segala macam, jumlahnya juga cukup banyak. Dan ketika ada tek samnesti ini, tidak semuanya melakukan hal itu, apa namanya, melunasi hutang-hutangnya. Kan itu yang menjadi potensial mereka yang akan kena gejeling atau apa namanya, penyanderaan badan itu. Ya, sebenarnya pun ketika kami lakukan upaya-upaya penagihan aktif termasuk gejeling yang akhir-akhir ini pun kami lakukan banyak. Sebenarnya kami ingin mendorong mereka untuk memanfaatkan tek amnesti. Setelah tek amnesti berakhir pun kami tetap bahkan akan semakin banyak lakukan gejeling. Karena sudah ada kesempatan amnesti, tidak dimanfaatkan. Bedanya gejeling sekarang dengan gejeling nanti bulan April, itu bagi wajib pajak akan sangat berbeda. Apa bedanya? Kenapa? Karena kalau di gejeling sekarang, dia masih ada kesempatan membayar pokok pajaknya saja, ikut amnesti, selesai. Gejeling nanti di bulan April dan selanjutnya, dia nggak bisa membayar pokok pajak saja. Seluruh jumlah yang ada di SKP, pokok pajak plus sanksih-sanksihnya harus dialunasi. Baru dia bisa dilepas. Dan itu jumlahnya lebih besar? Pasti. Oke. Nah Pak, ya artinya kan gini Pak, apa namanya kalau kita bicara soal penyandaraan ini kan juga nggak semuanya akan dilakukan seperti itu. Ada nggak satu, apa namanya, indikator, oh oke ini harus dilakukan itu, ini tidak perlu dilakukan itu? Ya. Pertama, gejeling yang kita lakukan sesuai dengan ketentuannya di peraturan pemerintah dan di undang-undang ada syaratnya. Yang pertama, bahwa tunggakan pajak dia itu di atas 100 juta. Yang kedua, dia tidak memiliki itikat baik untuk membayar pajak, melunasi tunggakannya tadi. Itikat baik ini kita lihat misalnya kita sudah himbau terus, kita sudah panggil, kita sudah minta dia membayar, tetap nggak mau bayar. Menjijil pun nggak mau. Oke. Atau menjijilnya seenaknya gitu ya, hutangnya 100 miliar, 100 miliar, njijilnya sebulan 10 juta. Nah itu banyak kejadian. Oke. Itu tidak ada niat baik. Yang ketiga, niat baik ini juga kita lihat indikasinya misalnya dia sebenarnya punya harta. Atau dia menyembunyikan hartanya, maunya supaya tidak terlacak oleh petugas pajak. Kalau kita melihat indikasi-indikasi seperti itu, peluang besar bahwa kami akan lakukan gijeling. Mas Hestu, efektif nggak? Efektif sekali gijeling ini. Artinya ini memang sudah dilakukan, saya ingat tahun kemarin juga sudah dilakukan itu. Apakah itu berdampak positif terhadap pelunasan pajak? Ya. Pertama bagi wajib pajak yang dikeciling, kita bicara data ya Pak ya. Tahun 2015 kemarin ada 38 wajib pajak dikeciling. Oke. Itu penanggung pajak. Dan mereka tidak lama setelah masuk ke dalam lapas, pasti membayar. Tidak lama setelah masuk lapas, pasti membayar. Pasti membayar. Oke. Tahun ini ada 75 penanggung pajak yang, eh tahun ini, mohon maaf, tahun 2016. Oke. Yang saya cerita tadi 2015. Tahun kemarin ada 75 usulan kita untuk melakukan gijeling dan kita lakukan terhadap 58 wajib pajak yang dikeciling. Itu tinggal tersisa sekitar 4 atau 5 wajib pajak yang masih ada di lapas sampai saat ini. Oke. Yang lain langsung membayar. Oke. Satu itu dampaknya kepada WP yang dikeciling. Bagi yang tidak dikeciling pun, ini juga memberikan deterrent effect. Kan yang punya tunggakan pajak, melihat temannya dikeciling ya, WP yang lain dikeciling ya, tentunya mereka punya kekhawatiran ya. Waktunya akan tiba buat dia, makanya lebih baik lunasi deh gitu. Oke. Artinya cara ini akan selalu dipakai. Selalu akan dipakai. Paya itu kita cedah sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Pemirsa jangan kembali.